Kemana saja berpergian ke luar negerinya? Yang pertama yang terkait ke Arab Saudi, ada yang ke Spanyol, ada yang ke India. Selainnya ada, sepertinya ada di BAP saya, bisa ditunjukkan. Ada yang ke Arab Saudi, India, Italia, Spanyol ya? Iya, siap. Itu saudara saksi ikut tidak? Tidak ikut, seperti yang saya sampaikan tadi. Tadi saudara saksi diajak? Ada beberapa yang diajak. Kemudian atas ajakan itu tersebut, saudara tidak ikut? Tidak ikut. Kenapa tidak mau ikut? Itu tadi saya sampaikan seperti pertanyaan dari yang mulia, bahwa anggaran yang ada di Direktura Jenderal Perkebunan itu sangat terbatas. Sehingga apabila saya ikut, itu tentu akan bermasalah Direktura Jenderal Perkebunan, karena anggaran kami tidak tersedia untuk ikut sharing yang cukup besar. Oh, akan ada permintaan biaya sharing ya? Itu yang saudara khawatirkan ya? Iya, siap. Ini menunjukkan yang di bagaimana keterangan saudara saksi di 50 poin C, menunjukkan untuk dibacakan. Alasan saya tidak bersedia ikut perjalanan dinas Pak Menteri ke luar negeri, karena ketika di luar negeri akan ada permintaan biaya sharing dari Pak Menteri, dan saya tidak bisa menunjukkan permintaan tersebut, saya berusaha mencari alasan atau mengadang kegiatan lain di dalam negeri agar tidak menampingi pembintaan ke luar negeri. Siap. Kemudian, kenapa saudara saksi berpikir untuk ke luar negeri itu mesti ditarik dari saudara saksi? Kan sebenarnya ada anggaran tidak untuk Menteri ke luar negeri itu? Ada beberapa perjalanan sebelumnya yang saya alami itu menggunakan uang yang cukup besar gitu ya, yang kemungkinan apabila itu di-sharing ke Direktura Jenderal Perkebunan, kami tidak mampu untuk ikut sharing. Tanya saya begini, ini kan ada beberapa selan satu ya di bawah Kementerian Pertanian, ada sekjen, ada beberapa dirijen dan badan ya. Di antara selan satu tersebut yang mempunyai anggaran untuk melayani perjalanan Menteri, baik dalam negeri dan wawah itu, selan satu mana? Harusnya ada di sekjen. Di sekjen itu di mana? Di Biro Kailet. Di Biro? Kailet. Kerjasama luar negeri. Kerjasama luar negeri ya. Kenapa saudara saksi tidak berpikir kalau misalnya kuar negeri nanti di sana anggarannya ada gitu? Di imponya tidak tersedia untuk kami untuk di-sharing di Kailet. Yang ada anggaran untuk keselam berapa di sana? Masing-masing Direktura Jenderal sebenarnya sudah ada, tapi saya kan masuk di akhir bulan Juli yang perjalanan luar negerinya sudah digunakan pada awal-awal tahun 2022. Sehingga tidak cukup tersedia untuk saya untuk ikut dalam perjalanan ke beberapa negara. Begitu ya, jadi saudara tanya di sekjen ya. Kemudian, apa namanya selain tadi itu? Ada tidak, apa namanya, dimintakan juga yuran bulanan? Seperti yang fakta persidangan yang disampaikan tadi bahwa pada saat tahun 2022 itu sudah tidak ada sharing bulanan, hanya perkegiatan, ada beberapa kegiatan memang yang mampu kami penuhi, kami penuhi. Tapi ada tidak permintaan untuk yuran bulanan? Tidak pernah ada. Tidak pernah? Tidak pernah ada pada saat saya jadi Dirjen Perkebunan. Di sini saudara saksi menjelaskan ada permintaan, tapi saudara saksi tidak mau memenuhi permintaan tersebut. Kemana di keterangan saksi nomor 21? Ya, pada intinya tidak pernah ada permintaan untuk ini bulanan. Dapat saya jelaskan. Ini mohon dirjen menyulung untuk mengingatkan kembali ke dalam saudara saksi. Ini nomor 21 ya, saya bacakan ya. Yang saya katakan, milik uang setoran bulanan di lingkung kementan, yaitu sejak Pasarul Yasin Lipo menjabat mentan tahun 2019, uang setoran disebabankan kepada para Dirjen atau para pejabat yang selalu satu dengan mengumpulkan uang untuk kebandingan Pak Menteri. Saya salah ku dirjen pun yang termasuk pejabat yang selalu satu, ada kewajiban menyetorkan uang setoran bulanan. Namun saya tidak mau memenuhi permintaan tersebut, karena saya tidak berkenan dan tidak tahu dari mana mengambil uangnya. Saya merasa kasih pegawai jika haknya diambil. Ini saudara menyebutnya ada kewajiban. Itu apa pernyataan saya secara umum. Setelah itu kan ada pertanyaan-pertanyaan detail yang disampaikan oleh para penyidik. Saudara jangan kemana-mana dulu. Ini saudara mengatakan ada kewajiban. Emang siapa yang mengatakan ini kewajiban untuk ijuran bulanan? Pada saat saya di BAP, itu kan pertanyaan secara umum izin, tapi penjelasannya secara rinci ada pada BAP nomor berikutnya. Ijin. Oh begitu, tapi yang jelas saudara tidak ada ijuran bulanan ya? Tidak ada. Kemudian, apakah saudara sasip pernah mendapatkan diingatkan atau diancam oleh pihak-pihak yang kalau misalnya saudara tidak memenuhi permintaan tersebut, saudara akan dipindah? Itu semua mengalami. Semua eselon satu pasti akan mengalami. Pertanyaan saya ada atau tidak? Ada. Dari siapa? Ada dari Pak Kasti dan ada dari Pak Panji. Ada dari Kasti dan Pak Panji. Iya, biasanya ininya ditanyakan Pak Menteri loh, itu ini inti omongannya. Ada tidak pernah Pak Kasti mengancam akan memindah saudara saksi? Gimana Pak? Ada tidak pernah saudara Kasdi mengancam saudara saksi untuk memindah saudara saksi, dari jabatan saksi, dari diri Jendun. Pernah ada kalimat itu? Gimana kalimatnya seperti apa? Kapan itu bicaranya? Jadi disampaikan apabila tidak memenuhi, karena ada beberapa kali tidak memenuhi, tentu Pak Kasdi menyampaikan ke kita bahwa ada beberapa, kalau tidak dipenuhi, bisa saja kita diganti. Apa? Bisa? Akan diganti. Akan diganti. Tapi kenyataannya diganti tidak saudara saksi? Tidak. Tidak ya, karena kenapa? Ya prosesnya kan saya tahun 2022, ini kan sangat singkat ya, 2022 ke 2023 itu tidak memungkinkan untuk itu. Saudara yang mengangkat siapa? Menteri atau Presiden? Ya. Saudara yang mengangkat sebagai dirijen ini siapa? Yang mengusulkan Pak Menteri tentu yang mengangkat Pak Presiden. Pak Presiden ya. Ijin. Ijin mulia untuk mengingatkan setelah saksi nomor 60. Sebajakan lagi ya, terkait dengan yang tidak diancam lagi. Sebenarnya saya telah beberapa kali diancam untuk dipindah. Hal tersebut saya dengar langsung dari Kasdi Subagino dan Panji Hartanto. Akan tetapi hal tersebut belum dilakukan karena saya adalah pejabat S1 dan menjabat belum cukup dua tahun jabatan diri perkebunan kementan RI. Dan kira-kira diri perkebunan pada saat saya menjabat sangat baik, sehingga tidak cukup alasan untuk menjabatkan atau menunjabatkan saya. Sebenarnya itu kewandangan untuk memindahkan atau menunjabat S1 adalah melalui mekanisme PPA oleh Presiden. Bukan kewandangan Sarul Yassin Limpo selaku menteri pertanian. Namun saya sering tidak diikutsertakan dalam kunjungan kerja Sarul Yassin Limpo atau menteri pertanian dan itu tanda bahwa Sarul Yassin Limpo marah kepada saya. Ini benar kata-kata saudara saksi ini ya. Ya, siap. Seperti itu. Jadi Pak Kasdi bicara yang ngancam saudara itu pada saat kapan? Ada pada beberapa saat. Ada pertemuan. Minta apa pada saat itu? Ada permintaan apa ya? Kok dia sampai ngomong kayak begitu? Seperti yang kita tidak penuhi yang permintaan umroh itu. Ijin, Pak. Oh, yang umroh tadi yang hanya 159. Kalau yang private jet tadinya 718 juta yang hingga tidak dibayar sama sekarang, itu yang menagih siapa? Ijin, gimana, Pak? Tadi ada tagian, private jet 718 juta. Hingga sekarang tidak dibayarkan. Itu yang nagih siapa ke-11 saudara saksi pada itu? Ada surat dari Pak Sekjen. Pak siapa? Ada di... Pak Kasdi. Pak Kasdi. Jadi Kasdi, Pak Kasdi, Pak Sekjen nagih saudara saksi? Iya. Ada beberapa isolah satu yang diminta untuk menyelesaikan. Karena bukan hanya yang 718 itu. Ijin yang mulit. Nah, kemudian setelah saudara mendapat tagian itu saudara menyampaikan atau tidak ke Pak Kasdi? Pak, ini gimana? Ada anggaran atau tidak gitu? Iya. Apalagi, saya menyampaikan bahwa itu apalagi permintaan itu kejadiannya pada saat saya belum menjadi Direktur Jenderal Perkebunan. Itu pada jaman Pak PLT Ali Jamil. Pak PLT Ali Jamil ya. Terima kasih, Pak. Baik. Ke Pak Wahyu. Siap. Pak Wahyu ya. Pak Wisnu, Pak. Eh, Pak Mah, Pak Wisnu. Pak Wisnu, tadi saya belum... Jadi, itu gimana alurnya tadi, permintannya tadi? Dari atas atau dari bawah? Permintaan uang-uang tadi itu. Saudara, siapa sih pembina saudara? Pembinaan saya, Pak, yang pertama adalah Pak Ali Jamil, yang kedua adalah Pak Bambang. Pak Ali Jamil dan Pak Bambang. Pak Bambang ya. Di jaman Pak Ali Jamil sudah ada permintaan-permintaan tadi ya? Sudah, Pak. Pada saat Pak Ali Jamil menjawab sebagai apa tadi? Kepala Badan Karantina Pertanian. Kepala Badan, Kepala Barantan ya. Itu sudah ada permintaan tadi ya? Sudah. Nah, itu bagaimana permintaannya? Dari siapa permintaannya datangnya itu? Sama, Pak, polanya. Bisa saja saya ada perintah, ada arahan dari Pak Ali Jamil, ataupun dari Pak Karo. Pada waktu itu, memang yang pertama adalah Pak Maman. Untuk yang Pak Ali Jamil, itu Pak Ali Jamil menjelaskan tidak waktu itu permintanya dari siapa? Sama, Pak, permintanya ini arahan dari permintaan dari Pak Menteri. Pak Menteri langsung membicara pada saat itu, Pak. Kepada beliau. Kepada beliau. Oh, jadi langsung Pak Menteri kepada Pak Ali Jamil. Iya. Kalau yang Pak Bambang gimana sistemnya? Pak Bambang, sama Pak, ada beberapa yang Pak Bambang menyampaikan ke saya bahwa ini adalah ada permintaan dari, biasanya menyebutkannya dari Gedung A. Seperti ini, Pak. Ini dari Gedung A. Gedung A tidak disebutkan. Di situ kan ada tadi, ada Pak Menteri, ada Pak Sekjen, ada Karo Umum ya kan ya. Jelaskan tidak dari siapa Gedung A itu secara jelas? Ada beberapa yang disampaikan langsung, oh ini dari Pak Menteri, tapi ada yang beberapa juga tidak disampaikan. Itu yang dari Pak Bambang tadi ya? Dari Pak Bambang. Baik. Kemudian ke Bu Siti ya. Bu Siti. Bu Siti tadi menjelaskan bahwa Pak Deddy menyampaikan bahwanya ada semacam ancaman Bu ya. Kalau tidak minggir atau apa tadi ya itu ya. Gitu ya. Siap. Setelah saya sih tanya tadi sama Pak Deddy. Itu dari siapa Pak bicaranya Pak? Kok ini informasi dari mana itu? Yang kalau nggak memilih itu kita disuruh minggir itu. Ibu pernah nanya tidak? Jadi kalau beliau memberikan arahan kepada kita semua, para eselon 2, baik SES maupun kapus-kapus, kami memang mendengarkan, mencermati, tapi tidak menanyakan kembali itu dari mana gitu. Oh begitu ya. Ada tidak pernah disampaikan oleh Pak Kasdi Subargyono permintaan-permintaan tadi? Kalau Pak Kasdi menelpon Pak Kabadan tidak terangkat, beliau biasanya menelpon saya. Telepon Ibu ya, setelah saksi. Apa yang disampaikan Pak Kasdi pada saat itu? Untuk segera menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan. Terus apalagi yang dibicarakan sering itu, ada tidak ini ada perintah pimpinan atau apa gitu? Biasanya perintahnya itu sudah melalui eselon 1, jadi kami tinggal ditanyakan sampai sekarang kok belum ada progres gitu. Sebenarnya disini ada keterangan Ibu, keterangan nomor 12 poin C ini, terhadap barang-barang bukti tadi itu Ibu beri ke tangan sebagai berikut. Uni J yang mulia untuk dibacakan untuk menikmati saudara saksi ya. Siap. Tidengar Ibu ya. Siap. Bahwa barang bukti tersebut di atas, maksudnya barang bukti tadi ya, tabat-tabat tadi ya. Betul. Merupakan dokumen fisik dan soft copy yang berkaitan dengan rekap dari hasil pengumpulan atau kontribusi uang pada badan BPSDMP. Kementannya dikenal oleh pegawai BPSDMP sebagai uang yuran yang bersumba dari pemotongan SPPD minimal 50% per orang dan bisa lebih. Uang yuran tersebut digumpulan oleh Nina Murdiana, Koordinator Kepala Substansi Keuangan BPSDMP. Atas permintaan Sekjen Kementan Kastisubaya Giono, Sekjen Kementan Kastisubaya Giono menyampaikan bahwa atas perintah pimpinan agar ikut berkontribusi untuk keperuntungan pimpinan. Seperti ini yang dibicarakan pada saat itu. Bukan atas perintah Pak Sekjen, atas pertanyaan. Jadi Pak Sekjen menikmati. Ibu membuat keterangan seperti ini. Pada saat itu, benarkah Pak Kasti ngomong seperti ini ke Ibu? Pertanyaan saya itu lho. Ijit, boleh diulang. Atas permintaan Sekjen Kementan Kastisubaya Giono, Sekjen Kementan Kastisubaya Giono menyampaikan bahwa atas perintah pimpinan agar ikut berkontribusi untuk keperluan pimpinan. Seperti ini yang membawa yang dimaksud dengan pimpinan Kementerian Kepertanian adalah Bapak Menteri Pertanian yang saat itu dijabat oleh Sarila Yasin Impu. Benar. Betul ya? Kalau Pak Kasti menyampaikan atas arahan pimpinan, pikiran kami pasti... Pada saat telpon tadi itu, minta-minta tadi seperti itu, itu bilang atas instruksi pimpinan, begitu. Itu disampaikan Pak Kasti. Terus Ibu ada ngajak nggak benar kepimpinan ke Pak Sarila Yasin Impu? Benar nggak Pak Bapak minta uang ini? Tidak berani, Pak. Kenapa tidak berani? Atau ke Pak Deddy lah minimal? Kalau ke Pak Deddy, beliau langsung menyampaikan bahwa kita harus mengikuti arahan. Oh begitu arahannya ya. Tadi kami cukup ya. Terima kasih. Saya rasa ke tim penasihat hukum terdakwa ya, Sarila Yasin Impu, silakan ada pertanyaan untuk yang ditanyakan, yang... Para saksi, kami mulai bertanya. Suki Arti, saksi Suki Arti ya. Tadi berkait dengan adanya kontribusi untuk Menteri Rp30 juta setiap bulan. Jadi seperti itu ya. Yang Saudara dengar bahwa untuk Menteri itu dari siapa? Izin, itu kami dipanggil Kepala Badan, disampaikan bahwa untuk Operasional Menteri. Untuk Operasional Menteri. Baik. Kepala Badan Saudara waktu itu siapa? Bapak Dokter Agung Indriyadi. Saudara, pernahkah kemudian mengecek atau mendiskusikan ini dengan rekan-rekan Saudara yang lain, bahwa apakah benar apa yang disampaikan oleh pimpinan kami itu? Pernah atau tidak? Kami sempat menanyakan kepada Kepala bagian keuangan yang salah satu lain, dan mereka menyampaikan sama diminta kontribusi untuk Operasional Kegiatan. Operasional yang dimaksud itu dalam rangka untuk menunjang aktivitas kegiatan kementerian atau untuk pribadi, Pak Menterinya? Kami tidak menanyakan lebih lanjut. Tidak menanyakan lebih lanjut. Baik. Tadi juga Saudara Saksi sudah menjelaskan bahwa, sebagaimana yang juga sudah Saudara jawab tadi, bahwa ada sharing eselon satu, kemudian di tahun 2020 dan 2021 itu ada sekitar 37 juta ya, di 2021. 2021 izin untuk? Itu Saudara tadi jelaskan bahwa ada sharing juga sebanyak 37 juta. Itu 2021 itu untuk apa itu? 2021 32 juta itu untuk sapi kurban? 32 juta untuk sapi kurban. Ini untuk ketegasan saja, biar jadi jelas. Kurban yang dimaksud ini adalah kurban pribadi Pak Menteri, ataukah untuk kurbannya kementerian pertanian? Kurban badan ketahanan pangan. Oh, kurban badan ketahanan pangan. Karena diminta eselon satu untuk kontribusi kurban di Masjid Nurul Iman, kementerian pertanian. Baik. Pada saat itu Saudara tahu atau mendengarkan atau melihat foto bahwa benar itu sudah dilaksanakan? Kami memang dikirim foto sapi, kemudian dikirim bagian untuk tujuh orang pengurban. Foto itu masih Saudara simpan sampai sekarang? Tidak, Saudara tidak simpan. Tapi Saudara tahu ya? Saya tahu, Pak Menteri dikirim oleh Mas Gebur foto sapi kurbannya. Ya, baik. Tadi Saudara saksi juga menerangkan bahwa beberapa kali Saudara saksi menyerahkan uang kepada saksi gempur. Betul? Saudara Sugeng. Gempur untuk yang kurban, ijin. Iya, gempur untuk yang kurban. Sementara yang selebihnya itu adalah Sugeng. Yang 30 kalau tidak salah, Sugeng. Betul, Sugeng. Sugeng itu siapa? Dari Biro Umum. Dari Biro Umum. Pada saat Saudara memberikan uang itu, Saudara lapor kepada atasnya Saudara, kan? Kami laporkan kepada kepala badan. Kepala badan. Atas arahan beliau itu ya? Iya. Pada saat Saudara menyerahkan uang kepada Sugeng itu, Saudara mengkonfirmasi lagi atau tidak kepada atasannya Sugeng? Kalau ke atasannya Sugeng, kami tidak. Tidak konfirmasi. Saudara tahu uang itu untuk apa? Kami tidak menanyakan lebih. Tidak menanyakan. Baik. Tadi ada banyak catatan-catatan yang juga sudah disampaikan oleh rekan-rekanan JPU terkait dengan tabel pengeluaran. Namun kepada Saudara saksi, kami ingin tanyakan satu hal penting yang menurut hemat kami. Saudara tadi sudah menjelaskan bahwa di tahun 2020 itu ada empat kali Saudara menerahkan 30 juta. Betul ya? Ya, seingat saya tiga atau empat kali itu. Tiga atau empat kali? Ya, karena yang bulan Desember saya lupa. Lupa-lupa ingat ini. Iya. Baik. Itu untuk siapa uang itu Saudara serahkan pada saat itu? Diserahkannya kepada Saudara Sugeng. Sugeng juga ya? Iya. Saudara yakin tidak bahwa uang yang Saudara berikan kepada Sugeng itu akan dituliskan kepada siapa yang kemudiannya dimaksudkan itu? Kami tidak mengkonfirmasi lebih lanjut. Baik. Tidak apa-apa. Kemudian, di BAP Saudara, mohon izin yang mulia, nomor 8, itu di poin D, mohon izin dibacakan, bahwa permintaan uang dari Menteri tersebut pertama kali disampaikan oleh Kepala Badan Saudara Agung Hendriadi kepada saya dan Saudara Riwan Toro, Sekretaris BKP, saat kami rapat di ruang Saudara Agung Hendriadi. Pada bulan September 2020, pada saat rapat tersebut, Saudara Agung Hendriadi menyampaikan adanya permintaan uang dari Menteri Pertanian Saudara Sahrul Nasir Limpo kepada Kepala BKP Saudara Agung Hendriadi. Benar? Peterangan Saudara itu? Jadi, kalau keterangan kami adalah bahwa kami dipanggil Kepala Badan bersama para penjabat seluruh dua yang lainnya, kadang dengan Pak Sesbah, kadang dengan Pak Apus yang lain, bahwa Pak Agung Hendriadi menyampaikan ada permintaan kontribusi dari gedung A. Dari gedung A? Iya. Bukan dari Menteri Sahrul Nasir Limpo. Beliau menyampaikannya ada kontribusi dari gedung A. Gedung A. Tapi di Bia Saudara ini tertulis, Sahrul Nasir Limpo, makanya kami ingin konfirmasi itu. Tapi tidak apa-apa, yang penting Saudara Lola menjelaskan seperti itu. Kemudian, di poin dua, dari pertanyaan nomor delapan juga di sini, Saudara juga menyampaikan, atau memberikan keterangan, atau memberikan keterangan, bahwa permintaan uang bencana di Sulawesi pada akhir tahun 2020, senilai total Rp25 juta yang berbentuk uang atau barang, air mineral, indomie, dan bahan makanan lain. Bahwa uang barang bantuan bencana tersebut, seingat saya, saya serahkan secara tunai dan langsung kepada Saudara Gempur Aditya, ke Subak di Biro Umum Sekjen Kementan, saya tidak ingat tempat dan waktu pastinya. Bahwa atas penyerahan uang bencana tersebut, saya selalu membuatkan kutansi tanda terima uang atau barang yang ditantangani oleh Saudara Gempur Aditya, bukti kutansi tersebut, saya serahkan kepada kepala BKP Saudara Agung Henry Aditya. Ya, jadi kami memang sudah agak lupa ya kejadiannya, jadi memang pada saat yang bencana itu, karena kami tidak hadir ke Sulawesi Selatan, jadi memang kami komunikasinya dengan Saudara Gempur. Nah, kemudian setelah ada tanda terima, kami tunjukkan kepada kepala badan. Tapi dari kegiatan ini, apakah Saudara mendapat dokumentasi atau cerita bahwa memang benar, ini sudah dilakukan? Kami hanya disampaikan, waktu itu sempat dihotoin truknya. Oh, sempat dihotoin truknya. Baik. Kemudian, di poin keempat, ini terkait uang kurban pada tahun 2020 dan 2021, sejumlah total 57 juta rupiah, dengan dician uang kurban tahun 2020 sebesar 25 juta, uang kurban tahun 2021 sebesar 32 juta. Ini juga tadi Saudara sudah benarkan ya. Lanjut ke sebelah, Ibu Rina ya. Nina. Oh, sorry. Ibu Nina. Saksi Nina ya. Siap. Saudara, tadi di keterangan Saudara, karena Saudara yang membuat tabel-tabel yang tadi ditayangkan oleh rekan-rekan JPU tadi ya. Ya. Kami ingin tanyakan bahwa, kapan Saudara mulai membuat itu tabel itu? Tabel pengeluaran itu? Baik. Jadi kami membuat, dimulai dari awal tahun 2020, semenjak ada arahan dari Ibu Sesbah, dengan adanya permintaan atau kegiatan-kegiatan ini. Dari awal tahun 2020. 2020. 2020. Kemudian, apakah Saudara pada saat membuat tabel-tabel itu, itu kemudian Saudara menembuskan juga, atau kemudian menyampaikan, selain kepada pemimpinan Saudara saksi, juga kepada Pak, di apa namanya, siapa namanya? Pak, siapa tadi namanya itu? Yang Kepala Badan itu. Kepala Badan. Ya. Bahwa terkait dengan tabel itu, beliau juga tahu. Tahu. Karena kami berdua, dengan Ibu Sesbah, melapor ke Bapak Kepala Badan. Melapor ke Bapak Kepala Badan. Terus, apa kata beliau? Beliau hanya menyampaikan, disimpan kembali, untuk bukti-buktinya. Beliau menyampaikan seperti itu ya? Iya. Jadi hanya untuk beliau mengetahui saja, kami berdua melapor, dengan adanya rekap-rekap ini. di poin 13, mohon izin yang mulia, itu di huruf A, pada tahun 2020, terdapat pengeluaran yang saya kerjakan berdasarkan perintah, dari atasan langsung saya, yang bernama Ibu Siti Munifah, selaku Sekretaris Badan Penyeluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pertanian dengan total sebesar Rp450 juta. Bahwa pengeluaran pasca tahun 2020, saya tidak mengetahui secara rinci, tujuan penggunaan uang tersebut, saya hanya mendapatkan perintah dari Ibu Siti Munifah, untuk membayarkan atau menyerahkan uang saja, berikut daftar pengeluaran pada tahun 2020 tersebut. ini kurang jelas, kopian di sini. Jadi yang ingin kami tanyakan, ini daftar uang yang saudara serahkan atau berikan kepada siapa? Yang Rp450 juta ini. Untuk rekap ini, ketika kami dipanggil di Dijen Hortikultura, semua kami diminta, lalu kami sampaikan, jadi Ibu Sesbah menyampaikan ke KPK. Oke. Ke KPK, waktu itu di Dijen Hortikultura. Jadi, Rp450 juta ini adalah untuk diserahkan ke mohon izin? Nilainya? Iya. Atau nilainya? Iya, itu sesuai tadi yang sudah juga Ibu Sesbah sampaikan, bahwa itu ada permintaan yang tadi disampaikan, sharing-sharing. Jadi kami hanya... permintaan dari siapa itu? Sharing-nya. Kami tidak paham, tapi kami mendapat perintah dari Ibu Sesbah. Dan kami mencatat, lalu tadi sudah disampaikan dari yang bersangkutan dari Biro Umum akan telepon ke kami. Apakah uang tersebut sudah ada? Dan kami waktunya menunggu karena kami harus lengkap. Jadi uang ini sudah diterima oleh bagian umum? Sudah. Siapa yang menerima itu? Yang tadi di tabel itu ada Pak Sugeng, lalu ada Pak Isnar. Itu untuk apa ini uang? Mohon izin kami tidak paham. Tidak paham ya? Tidak paham. Kalau tidak paham kok kenapa harus dikumpulkan? Kami tidak menindaklanjuti. Oh tidak menindaklanjuti? Berarti tidak dikumpulkan ini uang? Dikumpulkan, tetapi kami tidak paham itu untuk apa kami tidak menanyakan. Baik. Coba langsung aja ke saksi Ibu Munifa. Bisa tolong jawab pertanyaan yang sama ini. Ijin Bapak bahwa uang tadi diserahkan oleh Unina kepada Sugeng dan lain sebagainya yang datang meminta untuk mengumpulkan tersebut berdasarkan permintaan dari Biro Umum. Biro Umum. Untuk apa itu uang itu? Sepanjang yang saksi tahu. Kalau bahasa dari Kepala Biro Umum adalah untuk sharing operasional kegiatan Pak Menteri. Saudara ikuti tidak kegiatan Menteri itu? Tidak. Tidak ikuti? Tidak ikuti. Hanya disuruh untuk sharing saja. Betul. Saudara mendengar apakah uang itu untuk urusan pribadi Pak Menteri? Kami tidak. Pernah disusul diskusi atau mendengarkan itu? Kami tidak membicarakan itu. Kami hanya menyampaikan bahwa ini sharing untuk kebutuhan operasional kegiatan Pak Menteri. Baik. Kembali ke Ibu Ibu Nina dulu. Baik. Itu belum selesai Ibu Nina. Tambah ada beberapa lagi. Mohon izin yang mulia. Tadi saudara saksi sudah menjelaskannya bahwa terkait dengan kumpul-kumpul uang itu diketahui oleh pimpinan saudara ya. Siap. Yang berjenjang mulai dari Ibu Ses sampai ke Bapak Kepala. Bapak Kepala. Sepengetahuan saudara bahwa uang-uang yang dikumpul-kumpul itu tadi saya sudah mendengar. Saya butuh ketegasan saksi. Itu apakah uang pribadi saudara-saudara yang saudara kumpulkan atau ke uang dari bagian saudara. Maksudnya uang kantor milik saudara-saudara atau yang ada di bagian itu yang kemudian saudara serahkan atau jadikan urunan itu. Dari masing-masing dari uang kantor dari masing-masing. Jadi itu artinya uang negara di situ. Atau uang pribadi. pertanyaannya itu. Jadi uang perjalanan dinas. Iya. Perjalanan dinas itu menurut saudara saksi itu uang negara atau uang pribadi? Uang negara tetapi karena yang bersangkutan melakukan perjalanan dinas jadi ada juga uang yang diterima. Sudah menjadi hak dia ya? Iya. Baik. Kemudian saudara saksi di nomor mohon izin yang mulia nomor 13 poin C izin kami bacakan pada tahun 2022 terdapat pengeluaran yang saya kerjakan berdasarkan perintah dari atasan langsung saya yang bernama Ibu Siti Munifan selaku sekretaris badan penyeluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian dengan total sebesar 3 miliar 3,759 miliar bahwa pengeluaran-pengeluaran pada tahun 2022 yang saya kerjakan dapat saya jelaskan tujuan dari pengeluarannya saya mengetahui itu dirjen perkebunan 2002 sampai sekarang ya Pak? 2022 eh 2022 ya sebelumnya jebatan Bapak Direktur Alsit Alat dan Mesin Pertanian baik Bapak menduduki jebatan dirjen perkebunan tersebut ya melalui proses seperti apa Pak? sedikit lagi sudah saya sampaikan tadi ada pertanyaan lanjut tanya melalui pelilangan sudah ya melalui pelilangan yang mau saya tanyakan nanti kaitannya dengan Pak Kasdi baik pertanyaan saya kalau terkait Pak Kasdi seperti apa yang saudara ketahui apakah pergantian Pak Kasdi dari Pak Momon sebelumnya sebagai sekjen melalui mekanisme yang normal atau seperti apa yang saudara ketahui? yang saya ketahui yang saya sampaikan tadi seluruh perubahan S-Lon 2 dan S-Lon 1 selalu melalui proses open bidding yang secara resmi dilakukan oleh Kementerian Pertanian apakah itu artinya Pak Kasdi ini melalui proses itu sesuai dengan kapasitasnya kemampuannya pengalamannya yang saudara ketahui? saya tidak bisa memberikan asumsi tapi itu melalui proses yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian saudara tahu tidak bahwa yang merekomendasikan Pak Kasdi ini sebagai sekjen menggantikan dirinya adalah Pak Momon Rusmono juga dan juga kita juga sudah tanya kemarin melalui prop imam juga sesuai dengan kemampuannya saudara tahu tidak itu? tidak mengetahui tidak mengetahui ya baik Pak sedikit sekali sebelum saya masuk ke pokok persoalan ya Pak kalau keseharian Pak Kasdi selaku sekjen itu dekat tidak dengan Pak Menteri? dekat dekat ya di hirarkisnya itu Pak kedekatan tersebut kedekatan dinas yang seperti apa kalau dibandingkan misalnya katakanlah dengan Pak Hatta gitu Pak silahkan yang kami alami dan kami lihat itu kedekatan secara kedinasan ya struktural struktural ya kedekatan secara struktural baik secara struktural jadi ketika ada kegiatan ada program ada apapun itu siapa yang menjadi katakanlah tangan kanan di Kementerian Pertanian Pak? ada enggak? sudah tahu enggak ada tangan kanan maksudnya? saya tidak bisa memberikan saya tidak punya kemampuan untuk mau menyampaikan itu tidak punya kemampuan tidak punya pengetahuan untuk sampai ke situ kalau mau dengan Pak Wisna yang saya tahu sedikit Pak kalau menurut Bapak bagaimana Pak? terkait dengan apa Pak? terkait ya keseharian kedinasan lah kedekatan antara Pak Kasisi selaku sekjen dengan Menteri barangkali sama Pak kalau yang saya tahu antara Pak Menteri dengan Pak Sekjen ya memang hubungan kedinasan Pak ada hubungan yang intens begitu ya Pak? ya Pak kalau di luar kedinasan? saya tidak tahu oh tidak tahu baik Pak saya mau masuk ke yang menjadi isu di persidangan ini Pak ada permintaan uang ya ada sharing ya segala macam itu ini konfirmasi saja dulu Pak mulai dari Pak Wisnu sharing-sharing ini sejak kapan mulai ada Pak Pak Andi dulu Pak Andi tadi sudah saya sampaikan Pak sejak jaman apa namanya Pak Kasti belum duduk sebagai sekjen sudah ada Pak sebelum Pak Kasti sebagai sekjen sudah ada ya? sudah ada Pak Andi dalam priori ini saya kan ada di dua level struktural ketika seperti yang saya sampaikan tadi ketika saya jadi Direktur Alsin ada dua kali permintaan yang saya sampaikan tadi tidak ada yang lain ya terus saya mengalami ketika menjadi Direktur Jenderal Perkebunan mulai Juli 2022 sampai kemarin baik pada saat itu Sudara tahu tidak kedudukan Pak Kasti ini sebelum saya jadi sengjen? beliau adalah Direktur Jenderal Perkebunan apakah Sudara tahu bahwa pada saat Pak Kasti ini selaku Direktur Perkebunan pernah juga diminta kontribusi untuk share saya tidak punya kemampuan mengetahui itu karena saya berada di Direktur Jenderal tidak mengingat begitu saja tidak pernah mendengar dan mengalami ya itu saja jangan tidak punya kemampuan gitu ya mohon maaf kalau Ibu Lusi pertanyaan sama apakah praktek ini sudah ada sebelum jamannya Pak selaku sekjen izin Pak kalau saya memang dari 2020 Pak kalau jamannya siapa izin saya tidak ingat apakah itu artinya sejak tahun 2020 sudah ada sharing-sharing ini sudah Pak sudah ya dengan Ibu Dr. Siti bagaimana pertanyaannya sama sejak kapan ada sharing-sharing ini siap sejak tahun 2020 sejak tahun 2020 kemudian Ibu Nina siap sejak tahun 2020 baik terakhir saya tanya konfirmasi Ibu Sugiyarti siap sama 2020 sudah aja sudah ada ya lalu setelahnya itu berlanjut tidak ini yang dengan Ibu Sugiyarti kalau untuk Badan Ketahanan Pangan stop di 2020 akhir kalau untuk saudara stop ya kalau yang saudara ketahui di dirjen-dirjen yang lain kami kurang tahu tidak tahu atau mungkin saya tanya ke Pak Andi lagi ini biar cepat aja ini Pak Andi apakah betul sharing-sharing ini melibatkan semua S1 yang kami dengar seperti itu baik ya baik kemudian saya mau masuk ke soal permintaan uang ini permintaan uang ini yang saudara terima langsung tadi saudara mengatakan melalui Pak Kasdi ya Pak seperti yang saya sudah sampaikan tadi Pak ya Pak ini kebutuhan kita ada Pak supaya clear ini bagaimana penyampaian yang disampaikan Pak Kasdi kepada Pak ada yang melalui penyampaian lisan secara langsung ada melalui lewat telepon atau video call selain dengan Pak Kasdi apakah pernah ada permintaan uang ini lewat Panji Panji apa namanya Pak Panji Haryanto selain itu ada lagi Pak yang saya alami hanya dua itu hanya dua itu ya dengan Prof Imam misalnya tidak ada tidak pernah ada dengan oke baik kalau Pak Wisnu Pak apakah Bapak menerima permintaan uang ini langsung dari Pak Kasdi ada beberapa yang dari Pak Kasdi yang seperti saya sampaikan Pak ada dari Pak oke Pak singkat saja supaya clear saja Pak penyampaian Pak Kasdi kepada Bapak permintaan utang seperti apa biasanya kalau beliau telepon kepala badan tapi tidak di respon beliau telepon saya Pak baik apakah ada penyampaiannya ini dua ada saya diminta atasan untuk menyampaikan kepada Bapak untuk sharing begitu adakah seperti itu atau iya jadi penyampaiannya ya bahwa ini ada kebutuhan yang harus kita tanggung bersama bagiannya karantina sekian disebutkan kebutuhan siapa Pak apakah disebutkan Pak Kasdi kepada Bapak kebutuhan siapa biasanya memang disebutkan untuk kebutuhan Pak Menteri baik Pak selain dengan Pak Kasdi siapa lagi Pak yang meminta sharing-sharing ini kepada Bapak melalui Pak Karo Pak Karo itu persisnya siapa Pak Pak Karo ini tiga-tiganya Pak saya mulai dari Pak Maman kemudian Pak Musafak Pak Maman Pak Musafak dan PLT Karo itu Pak Julgibli Pak Julgibli apakah Pak Julgibli juga menyampaikan yang kurang lebih sama dengan Pak Kasdi ini lu ada permintaan yang sudah sama Pak sama Menteri begitu ya sekarang saya ke Ibu Lucy kalau kepada Ibu permintaan uang ini bagaimana langsung sekali lagi konfirmasi lagi aja nih izin Pak izin Pak kalau saya melalui Pak Wisnu Pak karena saya sekretarisnya beliau Pak Wisnu Pak Wisnu ya jadi yang mengetahui ada permintaannya dari siapa itu Pak Wisnu Pak Pak Wisnu ya jadi Sudara tahu tidak kira-kira ini di permintaan ini untuk kebutuhan siapa adakah penyampaian seperti begitu izin tidak tahu Pak hanya disampaikan ada permintaan dari gedung A biasanya seperti itu Pak ada permintaan dari siapa gedung A gedung A yang dimaksud itu siapa ya saya kurang paham Pak di gedung A itu siapa yang mendiami gedung tersebut ada Pak Menteri ada Pak Menteri tenang-tenang aja Bu ada Pak Menteri ada Pak Sekjen juga ada Pak Sekjen juga ada Biro-Biro yang lain dan juga Biro-Biro yang lain ya ada berapa Biro di sana Biro Perencanaan Biro Keuangan Umum dan Humas apakah itu berarti di tahun 2020 juga maksudnya ada Sekjen di sana Sekjen Pak Momon maksudnya ada Pak ada ya saya ke Ibu Siti lagi sekali lagi siap ya supaya cepat ya kalau kepada Ibu sekali lagi nih permintaan uang ini tadi memang sudah dikatakan tapi supaya kita lebih clear nih apakah ada dari Pak Kasdi atau tidak Pak Ibu kalau dari Pak Kasdi biasanya kalau beliau menelpon Bapak Kepala Badan tidak diangkat kalau Kepala Badan tidak diangkat itu baru beliau menelpon saya lalu Pak Kasdi menelpon Ibu apa bagaimana penyampaiannya Pak Kasdi kepada Ibu tolong yang tanggung jawab BPPSDMP segera diselesaikan segera diselesaikan maksudnya untuk kepentingan siapa permintaan itu yang Sudara tahu waktu itu penyampaiannya Pak Kasdi tidak tidak didetailkan tidak dikasih tahu oh tidak tapi pada akhirnya Sudara melakukan sharing-sharing ini kami melaporkan kembali ke Bapak Kepala Badan bahwa tadi Pak Sekjen menelpon Pak Sekjen lalu terkumpul uang ini Saudara serahkan kepada Pak Kasdi atau kepada siapa kepada yang ditunjuk biasanya dari Biro Umum Biro Umum yang menunjuk Biro Umum itu siapa kurang tahu kurang tahu ya oke ke Ibu Siti Ibu maaf Ibu Ibu Nina ini klir aja bu ya kalau sekali lagi bu permintaan uang ini kalau kepada ibu langsung melalui kalau permintaan tadi sudah disampaikan oleh Bu Sesba bahwa dari Pak Kasdi karena menelpon Pak Kabadan tidak terangkat dan akhirnya ke Bu Sesba dan saya mendapat perintah untuk membayarkan dan selalu berhubungannya dengan Biro Umum perintah itu berarti dari Biro Umum saya kurang tahu tetapi kami diminta untuk menyerahkannya ke Biro Umum diminta oleh siapa diserahkan kepada Biro Umum kalau begitu dari Ibu Sesba disampaikan ada oh dari Ibu Sesba ya karena permintaan melalui telepon atau begini pertanyaan saya apakah kalau langsung kepada Ibu ya kepada Sudara ya apakah pernah Pak Kasdi diminta langsung menghadap mendatangi Sudara atau melalui telepon atau apapun ini ada permintaan uang silahkan dilaksanakan kira-kira adakah perintah seperti itu ada Pak Kasdi langsung kepada Sudara tidak ada oke ini konfirmasi lagi gedung A itu sebagaimana tadi dikatakan Ibu Ibu Lusi ya ada Menteri di sana ada Sekjen gitu ya berarti sekali lagi termasuk juga Sekjen yang sebelum Pak Kasdi itu tinggal di sana menempati gedung tersebut ada Karo juga ya ada berapa Karo sesungguhnya semuanya hampir delapan kalau tidak salah jadi kalau uang-uang ini sudah terkumpul apakah Sudara Saksi bisa memastikan uang itu untuk Pak Kasdi atau untuk siapa yang di gedung A itu kami tidak tahu tidak tahu ya tapi apakah dari uang-uang yang Sudara kumpulkan itu ada tidak yang sampai ke Pak Kasdi kami tidak tahu tidak tahu ya terakhir Ibu Sugiharti kalau yang langsung kepada Ibu melalui dari atasan Bapak Kepala Badan atasan yang dimaksud itu siapa Bapak Kepala Badan Kepala Badan kemudian saya mau sedikit ya Pak kembali ke Pak Wisnu Pak Pak Wisnu itu kan ada Sudara tadi ada sedikit menyampaikan tentang penyanyi itu penyanyi itu saya konfirmasi dulu supaya clear kalau tadi kan Sudara atas pertanyaan jaksa ya Pak Kasdi menanyakan kepada Sudara oh penyanyi ini si Mahi Unda ini sudah tidak di berhentikan kira-kira begitu ya yang Sudara yang saya tangkap itu sebenarnya Pak Kasdi hanya menanyakan saja bukan menegur seperti apa Pak memang menanyakan Pak apakah kok itu sudah diberhentikan ya sebagai Nihil di karantina saya siap iya karena memang dia tidak pernah masuk saya jawabnya begitu Pak oh begitu ya iya hanya menanyakan saja ya iya oke bukan menegur ya lalu sebetulnya yang betul sebetulnya pengangkatannya sendiri apakah itu memang seperti apa Pak Pak Kasdi yang minta supaya itu diangkat sebagai honorer atau seperti apa Pak pengangkatannya nih Pak memang pada waktu itu disampaikan bahwa ini nitip satu nama untuk menjadi THL Pak nanti sudah saya sampaikan oke karena ada nomor teleponnya saya hubungi Pak saya hubungi kemudian yang bersangkutan datang apa benar mau jadi THL disini ya mau jadi THL kemudian dimana saya akan mendampingi sebagai asistennya Ibu Trita dan saya pada waktu itu tidak tahu siapa dia Pak sebenarnya Pak artinya latar belakang dia sebagai penyanyi atau apa saya tidak tahu Pak jadi keliru saja Pak memang sekali lagi atas permintaan Pak Kasdi atau permintaan siapa Pak itu dianggap sebagai honorer Pak kalau yang menyampaikan ke saya untuk nitip itu Pak Kasdi itu jawabannya Pak apa lagi penyampaian Pak Kasdi pada saat itu atas permintaan siapa Pak waktu itu saya lupa-lupa ingat tapi waktu itu tidak menyampaikan tidak menyampaikan sedetail itu Pak hanya nitip satu nama ini untuk menjadi tenaga honorer di karantina begitu saja Pak atau begini Pak Pak Kasdi itu dititipin oleh siapa saya tidak tahu Pak lalu saudara langsung mengangkat saja saya mengangkat saja Pak tapi yang bersangkutan itu hari berikutnya saya saya panggil Pak jadi saya tahu itu Pak lalu saya saudara tahu jadi apa kalau diuriannya tugas karena yang diperkenankan untuk menjadi tenaga harian lepas itu hanya untuk pramu kemudian untuk driver dan untuk security Pak sehingga kita angkat di situ SK-nya adalah sebagai pramu Pak di sana Pak pramu itu apa sih Pak ya ada pramu apa namanya pramu bakti kemudian itu Pak yang memang diperkenankan sesuai aturan Pak sedikit lagi Pak ya saudara tahu kira-kira waktu pengangkatan tersebut meskipun katakanlah itu ada titipan atau apa memenuhi kualifikasi gak yang bersangkutan itu untuk diangkat sebagai honorer Pak di apa Pak Ijen diangkat menjadi honorer oleh saudara itu memenuhi kualifikasi tidak dia itu sebagai karyawan korona kalau kualifikasi memenuhi Pak karena memang yang dibutuhkan kita hanya sebagai pramu-pramu dan pada waktu itu memang harapan kami si Nayunda ini bisa kita tempatkan di kehumasan atau di keprotokolan Pak oh katakanlah kalau kualifikasinya memenuhi cuma yang menjadi soal satu tahunan dia tidak masuk ya Pak yang menjadi soal karena beliau tidak masuk namun pada awalnya memang beliau katanya untuk mendamingi Ibu Tita gitu Pak baik oke kita simpulkan ya Pak kemudian Pak sharing-sharing ini kan memang anggarannya memang tidak ada non-budget tersemua begitu ya Pak ya ini sudah ditanya juga berkali-kali ya supaya kilir saja Pak khusus kepada saudara lah satu persatu ya saudara menyadari bahwa ini sebenarnya sesuatu yang tidak dianggarkan yang against the law juga berarti ya tapi tetap saudara melaksanakan ini pertanyaan saya sebetulnya Pak takut kepada Pak Kasni atau kepada siapa Pak seperti yang saya sampaikan juga Pak dan teman-teman sampaikan yang lain Pak sebetulnya karena kami menganggap bahwa Pak Menteri itu ya Bapak kami kemudian kami patuh Pak kami loyal kepada beliau sehingga kami tidak pernah berani konfirmasi untuk hal itu Pak tidak berani konfirmasi padahal saudara menyadari ini sesuatu yang salah tapi takut kepada Pak Menteri atau sigan gitu ya Pak Andi bagaimana Pak izin yang mulia saya rasa tadi sudah saya jawab dengan jelas gitu ya apakah perlu saya masih jelas sudah dijawab cukup pertanyaan apa jawaban saudara sudah tercatat silahkan pertanyaannya baik oke kalau Ibu Lucy Ibu Ibu itu juga kan membuat catatan-catatan ya Bu betul iya kan yang sebenarnya ini kan semua catatan ini peruntukannya sudah jelas tadi gak usah saya tanya lagi nanti pengulangan ya tapi saudara juga melakukan ini karena terpaksa kepada siapa atau karena mendapat ancaman dari siapa Bu izin Pak kalau posisi saya kan pada saat itu adalah sekretaris dari Pak Wisnu Pak jadi arahan-arahan selalu dari Pak Wisnu dan saya juga sudah jelaskan tadi izin di awal bahwa kalau Bapak tanyakan terpaksa saya harus ulang ya terpaksa namun apadah ya saya hanya sekretaris dan hanya loyal kepada pimpinan intinya siapapun pimpinan pasti kami akan loyal begitu baik kalau Ibu Lucy bagaimana pertanyaan serupa Ibu Siti izin Pak jadi setiap instruksi di dalam birokrasi itu anak buah kan harus loyal kepada pimpinan jadi itu yang membuat kami kerjakan apa yang diperintahkan jadi keloyalan yang membabi buta yang membuat saudara terus melaksanakan ini kalau Ibu Nina mohon izin Pak kami karena melaksanakan perintah jadi kami melaksanakan perintah takut dicopot dari jabatannya atau takut pada Pakasdi kebetulan yang relevan dengan Pakasdi ada tidak begitu tidak Pak terpaksa terpaksa ya oke terakhir Ibu Sugiarti sama iya kami kan relasi kuasa jadi kami namanya bawahan menjalankan perintah karena bawahan gitu ya apalah daya bawahan begitu ya ini terkait catatan ini catatannya sedikit ya mungkin gak lama lagi ya mulia catatan-catatan yang saudara lakukan yang buat itu kan ada banyak itu breakdownnya ya keperuntukannya segala macam apakah dari semua catatan-catatan yang begitu banyak itu ada peruntukan untuk Pak Kasti gak Bu ya Ibu Ibu Soekarti saya tidak ada yang ke Pak Kasti tidak ada Pak Kasti Ibu Lusi tidak tidak tahu Pak karena pengeluaran hanya untuk gedung A baik ya gak apa-apa mereka hanya mencatat mereka peruntukan itu sudah tahu sudah tahu dari tadi pertanyaan pertanyaan itu kan dan saudara sudah ngerti sebetulnya ya mereka hanya mencatat saja peruntukan itu mereka tidak tahu baik yang mulia silahkan pertanyaan yang lain baik mungkin dilanjut dulu dengan rekan saya sedikit yang mulia nanti kita skor saja dulu nanti kita ketemu lagi jam 7 ya skor sudah mulai kita seolah kurang 159 iya ya kan iya itu umro itu 300, ini 200 ini tidak dibayarkan jadi totalnya 317 izin 317, oh itu sesuai dengan yang disampaikan, selanjutnya ke Pak Teddy dan Ibu Siti eh Pak Ibu Siti dan Wisnu iya Ibu Lucy dan Pak Wisnu kaitannya ini Bapak Pak Wisnu dan Ibu Lucy itu dilihatkan juga mengenai BB206 ya ini yang jadi dasar kan untuk pengeluaran-pengeluaran tadi dan itu terkait dengan BAP Pak Wisnu dan Ibu Lucy di poin 24 dan Ibu Lucy 230 kalau tidak salah nah apakah ada perbedaan antara tabel dengan BAP yang tadi disampaikan di awal dengan Pak Wisnu sudah kami jelaskan tadi Pak sebenarnya tidak ada perbedaan untuk nilainya cuma pada saat BAP di saya itu kita pecah Pak antara nilai antara dolar dan rupiah sementara di bulusi ini hanya nilai rupiahnya yang dicantumkan tapi total sendokannya sama tapi sinkron semuanya yang untuk Bapak dan bulusi sama itu sama Pak meskipun jumlah poinnya beda hanya perbedaannya hanya satu itu Pak terkait dengan yang saya ini saya pecah antara dolar dan rupiah kemudian di bulusinya itu dolarnya tersendiri murni rupiah tapi jumlahnya tidak ada berubah dengan momentum juga tidak berubah begitu juga dengan di barang bukti yang dibuat oleh bulusi itu tidak ada perkembangan lain misalnya setelah itu ada terselip data-datanya tidak tidak bulusi juga tidak ada oke terima kasih